Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas pada kesempatan ini yaitu mengenai Dajjal Dajjal ini ya dalam artiannya dalam arti secara bahasa artinya pemalsu sangat pendusta sangat pendusta jadi orang yang berdusta katakanlah misalnya pemimpin yang berdusta boleh gak disebut dengan Dajjal Dajjal pemimpin yang berdusta misalnya berdusta sama rakyatnya berbuat zolim katanya mensejahterakan tetapi justru malah menzolimi bisa gak disebut sebagai pendusta ya dalam istilah bahasa Indonesia ya betul memang disebut pendusta tetapi Dajjal yang dimaksud disini adalah Rasulullah SAW menamakan orang-orang yang mengaku sebagai Nabi setelah beliau dengan menyebutnya Dajjal karena mereka adalah para pendusta besar Rasulullah SAW bersabda artinya tidak akan datang kiamat tidak akan datang hari kiamat sehingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang masing-masing mengaku sebagai putusan Allah hadis bukhari nomor 3609 ini bisa dilihat atau dicek kembali ya di kitab al-manaqib bab alamatan nubuah kemudian riwayat muslim dalam kitab al-fitan wa asratu sa'ah pemirsa yang dirahmati Allah tetapi kemudian kata Dajjal menjadi istilah bagi seorang manusia pendusta buta sebelah matanya mengaku sebagai Tuhan yang akan muncul di akhir zaman mendekati hari kiamat karena besarnya ujian dan musibah dengan kedatangan Dajjal ini maka semua nabi telah memperingatkan tentang kedatangannya an-anas ibn Malik r.a qal qala rasulullah s.a.w mamin nabiya ilah waqada anzaro umatahul akwarul kazaba akwarul kazaba ala innahu akwaru wa inna robbukum wa inna robbakum wa inna robbakum laisa bi'akwaro wa maqtubun baina aynaihi kafaro kafaro atau kafir ya maksudnya artinya dari anas bin malik r.a dia berkata rasulullah s.a.w wassalam telah bersabda tiada seorang nabi pun melainkan dia memberi peringatan yang menakutkan kepada umatnya tentang pendusta yang buta sebelah matanya ketahuilah bahwa dajjal itu buta sebelah matanya dan sesungguhnya robb Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya dan ditulis diantara dua matanya dajjal ya maksudnya diantara kedua mata dajjal kafa dan ro tahu kalau kita baca satu kata kafaro itu kafaro jadi kafir hadis bukhari dan muslim dan riwayat lainnya kemirsa dimana saja anda berada apakah dajjal ini sudah muncul ya pertanyaannya atau apakah dajjal ini sudah muncul di kurusan ataukah di india nah sepanjang pengetahuan yang dapat diinformasikan ya dajjal yang diperingatkan tersebut sekarang ini belum muncul jadi dajjal yang diperingatkan oleh Rasulullah S.A.W belumlah muncul ya karena dajjal memiliki ciri-ciri yang telah diberitakan oleh Nabi S.A.W dan kebanyakan ciri-ciri tersebut tidak ada pada orang nah nah diantara ciri-ciri dajjal adalah sebagai berikut pertama seorang laki-laki yang besar tubuhnya merah kulitnya keriting rambutnya buta sebelah matanya matanya seolah-olah seperti buah anggur yang menonjol mirip seperti Ibnul Khotan yang seorang laki-laki dari Kuza'ah bisa dilihat di hadis Bukhari muslim dan riwayat lainnya yang kedua buta matanya yang sebelah kanan matanya seolah-olah buah anggur yang menonjol hadis Bukhari muslim yang ketiga usia sekitar 30 sampai 50 tahun sangat keriting rambutnya matanya seolah-olah buah anggur yang menonjol mirip seperti Abdul Uza' bin Khotan hadis Bukhari muslim dan lain-lain yang keempat seorang laki-laki pendek cara berjalannya tidak normal keriting buta sebelah matanya satu matanya rata tidak menonjol dan tidak masuk bisa dilihat di hadis riwayat Abu Daud kemudian Sohibul Jami'us Sohir nomor 2455 yang kelima buta sebelah matanya menonjol dahinya luas atas dadanya membungku ini bisa dilihat di hadis riwayat Ahmad kemudian yang ke-enam banyak rambutnya ini riwayat hadis Bukhari ya hadis riwayat muslim ketujuh diantara dua matanya tertulis kafir atau huruf kaf fa roh yang bisa dibaca oleh semua orang yang beriman bisa baca tulis ataupun yang buta huruf ini hadis Bukhari dan muslim juga riwayat lainnya yang kedelapan orangnya sangat besar hadis riwayat muslim kemudian yang kesembilan makhluk yang paling besar fitnah jadi hadis riwayat muslim yang kesepuluh tidak dilahirkan bisa dilihat di dalam hadis riwayat muslim dan kesebelas muncul dari arah timur yaitu hurosan ini bisa kita lihat hadis riwayat termizi nah ini ciri-ciri dajjal itu bisa kita lihat di dalam kitab asyaratu sa'ah halaman 278 sampai dengan 315 karya seh yusuf bin abdullah bin yusuf al-wabil rahimahullah pemirsa yang dirahmati mengenai kurosan kita zoom supaya terlihat jelas ini adalah kota yang luas zaman dahulu itu suatu kota yang luas jadi awal batasnya itu dekat irak dan akhir batasnya dekat india bisa dilihat di peta berbatasan juga dengan Afghanistan ini sekarang meliputi beberapa kota dan masuk ke beberapa negara yaitu Iran utara diantaranya terkenal dengan Naisabur Afghanistan utara diantaranya terkenal dengan Haroh dan Balch kemudian daerah daerah Turmania Turmania dahulu pernah masuk Unusyofet di daerah Turmania diantaranya terkenal dengan Marwah dan desa-desa sekitarnya sebelum sungai Jaihun ini bisa kita lihat juga di dalam kitab Mujamul Buldan Mujamul Buldan Mujamul Buldan berhuruf Khok dan Rok Asaratu Sa'ah halaman 308 atau dalam Kamus Al-Munjid Nah dari sini kita mengetahui bahwa India tidak masuk perosan bahkan nampak bahwa mayoritas surusan masuk wilayah negara Iran Wallahu'alam Nah yang selanjutnya ya 12 dari tempat bernama Yahudia kota Asbahan dengan 70 jadi Dajjal ini muncul dari tempat yang bernama Yahudia kota Asbahan dengan 70 ribu orang Yahudi ini bisa dilihat di dalam hadis riwayat Ahmad atau Fatur Robani Jilid 24 halaman 73 Ya bisa dicek lagi ya nanti Asbahan adalah kota yang dahulu termasuk Khorosan sekarang termasuk wilayah negara Iran Kemudian yang ke-13 dia muncul ya atau Dajjal ini muncul dan tinggal di bumi selama 40 hari sehari seperti setahun sehari seperti sebulan sehari seperti sepekan dan sisanya seperti hari-hari biasa hadis riwayat muslim bisa lihat di dalam hadis riwayat muslim demikianlah beberapa hal yang terkait dengan kemunculan Dajjal yang nantinya harus kita yakini bahwa Dajjal ini memang akan muncul menjelang hari kiamat sebelum hari kiamat pemirsa demikian saja lebih dan kurangnya saya mohon maaf barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati